Intro Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Rutan Kelas 2B Lubusi Kaping yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu terwujud berkat bekerjasama dengan Kemenang Kabupaten Pasaman. Kegiatan yang bertujuan agar warga binaan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan pendidikan agama antara lain, belajar tata cara sholat yang benar, belajar membaca Al-Quran, dan belajar penyelenggaraan jenazah. Nofri Zal, Kepala Rutan Kelas 2B Lubusi Kaping, mengatakan bahwa antusias warga binaan dalam mengikuti program keagamaan sangat tinggi. Dibuktikan dengan jumlah anggota binaan dalam mengikuti program keagamaan sudah mencapai 110 warga binaan. Kepala Rutan Kelas 2B Lubusi Kaping berharap kegiatan keagamaan ini bisa bertahan serta kerjasama dengan Kemenang Pasaman bisa terjaga dengan baik. Selaku Kepala Rutan Nofri Zal berkeinginan masuknya warga binaan sebagai narapidana dalam rutan hendaknya mereka menjadi santri dan keluar nanti menjadi da'i. Keagamaan ini kita sudah bekerjasama dengan Kemenang Kabupaten Pasaman yaitu di dalam pembacaan ayat Al-Suci Al-Quran dan tata cara sholat. Dan kita punya momen atau punya moto yaitu masuk napi, di dalam jadi santri, keluarnya kalau dapat bisa jadi da'i. Yang tujuan untuk da'i ini sebenarnya bukan da'i sebenar da'i, tapi da'i untuk pertama diri sendiri dan untuk keluarganya sendiri. Setelah bebas dari rutan lubus kaping nanti. Yang diwajibkan semua kewarga binaan tetap kita wajibkan, tetapi ada kita pilih. Yang belum bisa mengerti sama sekali, maka itu yang lebih kita utamakan. Non-muslim kita di sini cuma satu orang yang non-muslim, tetapi pernah kita ajukan ke bagian di Kemenang tentang non-muslim, tapi tentang kebatian sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Dengan program ini sama warga binaan, atusinya sangat bagus. Sangat bagus untuk mengikuti acara tersebut. Kita sudah menyesuaikan dalam satu bulan ini. Ya, kita sangat mengharapkan kepada warga binaan, karena kita melaksanakan ini kerjasama dengan Kemenang Pasaman. Kalau dapat, dia mengikuti secara detail tersebut secara seksama, dan mudah-mudahan setelah bebas dari sini, bisa bermanfaat selama di dalam ini. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.